Halo guys, kembali lagi di channel aku, Sopia Anishi guys Hari ini Sopia bakal menceritakan horror yang kalian dikomentar ya guys ya Kalau kalian mau cerita horror, tinggalkan di komentar ya guys ya Saya bakal menjelaskan, nanti Dinda bakal menceritakan kok Ini kisahnya, ini kisahnya dari korban tumbal ya guys ya Nah, ini ceritanya, kisahnya kayak gini Saya punya adik, perempuan yang selisih Umurnya 2 tahun, dibawa saya sejak dia pindah rumah ke rumah mertuanya Dia sering sakit-sakitan, hidupnya selalu kekurangan Tapi dia wanita yang gak mau tinggal diam Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Dengan berjualan makanan di depan rumahnya Alhamdulillah, dagangan laris Tapi sejak itu sakitnya malah makin parah Dia sering meluatkan darah berwarna kehitaman Wah, sering banget guys Dari kemaluannya, seperti orang yang sedang hide dengan pohut yang sering sakit Dia berobat ke dokter dengan dilakukan USG USG dokter Ih, ngariknya, kakut Bilang dia hamil Dia seling cerita ke saya tentang pindah kitnya Tapi dia senang waktu tahu kalau dia ternyata dia hamil Saya gak percaya Saat liat di foto USG Saya bilang ini aneh Biasanya USG kandungan di awal kehamilan Bentuknya bulat Tapi ini seperti gunung kecil Seperti bersegi tidak Wow Saya anjurkan Dia untuk membeli tespek Gia tespek Coba sekali lagi Hasilnya sama, negatif juga Sejak itu Dia mulai pergi berobat ke orang pintar Seorang kakek-kakek Itu bilang dia Dia disantet Uuuuh, ngerinya Takut Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya Setelah dua kali berobat dengan kakek itu Dia merasa enakan Tapi itu tidak berlangsung lama Karena seminggu kemudian Ternyata kumat lagi Dia kembali mengeluarkan darah dan perunya makin sakit Dia pergi berobat ke tempat lain Orang pintar juga Jawabannya cukup mengerikan Adik saya itu Sedang hamil dengan jahit Kecil-kecil muda mau kami Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular Wow, ngerinya Ternyata Dia diuguli setan yang berwajah menjumpai suaminya Aduh, takut Bahkan setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya Maaf, ini bukan cerita porno Tapi ini kenyataan Setan itu berwujud ular Kadang menyerupai sosok pria rukawan Bahkan sangat tantan Dan ular itu Dipelihara oleh orang yang melakukan pesugihan Dan adik saya adalah calon korban Sebagai korban tumbal pasugihan Meringat Usut punya usut Ternyata pelakunya adalah tetangga Yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya Penduduk di sana Banyak yang tahu cerita itu Tapi semua bungkam Tidak bisa berkata apa-apa Karena takut diganggu Sudah banyak korban di daerah sana Semua banyak korban adalah Wanita muda, burung-burung, 20-30 tahun Oke guys Sampai sini dulu ya ceritanya Jangan lupa Like, Comment, and Sub Dadah